Oke, silahkan dicoba dulu. Kemudian nih, hasil kali semua nilai X-Real yang memenuhi. Memang ada berapa nilai X-Real yang memenuhi ya. Sebelumnya, sudah tahu kan ya, bahwa persamaan atau pertaksamaan itu punya solusi ya. Ada sih yang tidak punya solusi ya. Yang tidak punya solusi ya, namanya solusinya himpunan kosong. Ada? Ada. Persamaan ada atau pertaksamaan ada ya. Bisa baca postingan lama saya yang search saja, yang solusi lebay gitu ya. Dalam persamaan atau pertaksamaan. Gitu ya. Itu maksudnya gimana? Maksudnya misalnya begini. Saya mau tanya dulu deh. Kalau 3X-2 sama dengan X tambah 7, namanya istilahnya apa nih? Persamaan ya. Kalau ini diganti lebih kecil, pertaksamaan ya. Kalau 7 sama dengan 6, namanya apa? Namanya kesamaan ya. 7 sama dengan 7 juga namanya kesamaan ya. Ini juga namanya kesamaan ya. Kalau kesamaan itu bisa dipastikan nilainya benar atau salah atau disebut juga kalimat tertutup. Kalau pertaksamaan atau persamaan disebut juga kalimat terbuka. Dia jadi benar kalau si variable diganti dengan nilai tertentu. Nah nilai tertentu itu namanya solusi ya. Kadang ada persamaan atau pertaksamaan yang variabelnya habis. Sehingga tinggal angka-angka doang nilainya doang. Sehingga dia berubah jadi kesamaan atau ketaksamaan ya. Beda ya. Persatuan Indonesia sama kesatuan Indonesia apa? Persatuan Indonesia itu sudah sesuatu yang sudah pasti ya. Bahwa Indonesia itu memang satu. Tapi persatuan Indonesia adalah proses supaya Indonesia bisa jadi persatu. Ya ilah. Lagu. Oke. Jadi. Kalau masih ada variable ya. Ini namanya persamaan ya. Bukan kesamaan ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada 3X kurang 1 sama dengan 2X tambah 7 tambah X. Awalnya memang kelihatannya persamaan. Tapi ternyata 3X kurang 3X habis. Ini kan 3X. 8. 0 sama dengan 8 sebuah kesamaan yang bernilai salah. Oh berarti persamaan ini solusinya adalah impuran kosong. Gitu ya. Nah kalau misalnya setelah dicoret Xnya dapatnya 5 sama dengan 5. Nah itu adalah sebuah kesamaan yang benar. Berarti persamaan atau pertaksamaan yang menghasilkan kesamaan yang nilainya benar. Itu berarti solusinya adalah semua X. Semua X. Semua X bilangan real ya. Oke. Jangan kelamaan. Baca postingan lama saya ya. Yang apa tadi jadulnya? Solusi lebay dalam persamaan dan pertaksamaan. Termasuk gimana kalau dia diiris. Gimana kalau dia digabung gitu ya. Oke. Sekarang kita ke soal. Jika 2 pangkat 6X ya. 2 pangkat 6X. Dikali 2 pangkat 3 ya. Dikali lagi 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. Berarti sama aja 2 pangkat 6X lagi dong ya. Dikali 2 pangkat 6. Sama dengan. 8 ini kan 2 pangkat 3 bukan. Jadi 2 pangkat 12X. Dikali. 2 pangkat 3 pangkat 5. Nah gitu ya. Berarti ini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kalau dikali jadi 2 pangkat 12X ya. Dikali 2 pangkat. Sem 3. Oh ini 6 kali 2 dong ya. Kan ini 4. 2 pangkat 2 ya. Jadi ini 3 tambah 12 ya. 15. Sama dengan 2. Pangkat 12X juga. 2 pangkat 15. 2 pangkat 12X dibagi 2 pangkat 12X. Habis ya. Termasuk kalau X nya 0 pun hasilnya 1 sama 1. Jadi bisa dicoret. Berapapun X nya. Berarti jadi sebuah kesamaan. Yang berilai benar. Berarti jawabannya X itu adalah. Semua bilangan real. Artinya huruf X berapapun dimasukin ke persamaan ini menjadi benar. Jadi hasil kali semua nilainya. Ya iya. Bilangan real yang tahi ngobuah banyaknya itu dikali. Terus hasilnya. Nah salah satu dari anggota bilangan real. Ada tuh. Yang paling mengesalkan. Siapa? Ya si 0 ya. Selain 0 masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Tapi kalau semua angka-angka. Semua bilangan real ini dikali. Kak Atenol. Gue kaliin lo semua. Gitu ya. Habis deh ya. Jadi hasil kalinya semua 0. Jawabannya yang B. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.